Beredar narasi yang menyatakan bahwa penyakit cacar monyet atau monkeypox menular melalui udara. Pada narasi juga tertulis imbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker supaya tidak tertular. Namun setelah dilakukan pengecekan mengenai narasi yang beredar, narasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Epidemiolog Indonesia untuk Gravid University Australia Diki Budiman menyatakan, Cacar monyet bukanlah airborne disease atau penyakit yang ditelarkan melalui udara. Penderita cacar monyet akan mengalami ruang kulit yang kemudian berubah menjadi lesi. Seperti cacar pada umumnya, lesi adalah yang berisi cairan atau nanah. Cairan tersebutlah yang menelarkan virus dari satu orang ke orang lain. Jadi monkeypox bukan virus yang disebarkan melalui udara, tapi secara droplets. Jadi ada percihkan ludah ketika batuk bersih. Kalau di dalam mulut itu ada rongga yang ada lukanya, maka cairan tersebut akan menular melalui luka, ujar Diki. Penularan melalui kontak tidak langsung ini yang sering disalahpahami sebagai penularan melalui udara. Infeksi juga bisa terjadi ketika menghirup serpihan kulit atau virus dari pakaian, tempat tidur, ataupun handuk. Seperti disebutkan sebelumnya, ini termasuk transmisi vomite. Adapun yang membuatnya infeksius adalah keberadaan bisulesi atau luka di mulut penderita.